Halo semuanya, kembali lagi dalam game Android bulanan dari TechInitia Games. Untuk kali ini, kami akan memberikan daftar game Android terbaik yang rilis pada bulan April 2016 lalu. Apa saja mereka? Mari simak daftar berikut ini. Pertama-tama, kita kehadiran sebuah game yang diadaptasi dari board game berjudul sama, yaitu Exploding Kittens. Exploding Kittens versi mobile ini kurang lebih mirip dengan apa yang kamu temukan dalam versi fisiknya. Kamu akan diajak untuk menghindari kartu Exploding Kittens yang tersembunyi. Bedanya, kamu akan menemukan lebih banyak kartu baru yang menambah kemungkinan munculnya kartu peledak. Dengan fitur multiplayer online maupun lokal, Exploding Kittens adalah game yang harus kamu coba sekarang juga bersama teman-temanmu. Game strategi asal Republik C-nya ini akan memberikan pengalaman bermain yang seru, gregetan, bikin kesal, dan selalu membuat kamu penasaran untuk menang. Dalam retcon, kamu bertindak sebagai seorang komandan benteng yang berperang menghadapi gempuran artileri dari kastel milik lawan, seperti seri FTL, Faster Than Light, kamu harus berstrategi secara efektif untuk bisa memenangkan pertempuran. Meski tidak ada multiplayer, bukan berarti game ini tidak seru dimainkan secara single player. Netmarble akhirnya merilis game Evil Bane Rise of Ravens ke seluruh dunia pada bulan April 2016 lalu. Dengan visual 3D yang cukup detail, Evil Bane menghadirkan aksi hack and slash yang tidak hanya seru, tetapi memukau lengkap dengan efek visual yang dasyat. Dengan kualitas yang memukau tersebut, tidak heran bila game ini berhasil duduk di peringkat teratas game top free Google Play Indonesia. Killer Dash yang sebelumnya berjudul KD, telah berubah menjadi sebuah game sederhana yang padat konten dan memiliki gameplay menantang. Dengan visual pixel art yang menarik dan aksi bacok-bacokan yang seru, Killer Dash bisa menjadi game lokal yang paling seru yang muncul di bulan lalu. Mungkin visual pixel art yang dihadirkan Kero Hero The Flag Bearer akan sedikit mengingatkanmu dengan game Nimble Quest. Dalam Kero Hero, kamu akan mengendalikan sekelompok kodok yang berjuang untuk perdamaian kerajaan Anura. Dengan gameplay gabungan snake dan hack and slash yang seru, kamu akan membuat barisan kodok yang rapi untuk menyambet pasukan musuh yang ada di sekitar area permainan. Meskipun game ini tidaklah sempurna, game indie ini tetap wajib untuk masuk daftar mainmu. Setelah ditunggu-tunggu, Warhammer 40K Freeblade akhirnya hadir di Android secara gratis. Untuk pertama kalinya dalam sejarah game Warhammer, kamu akan mendalikan robot raksasa Imperial Knight yang hanya ada dalam game tabletop Warhammer 40K. Dalam Freeblade, kamu akan dibuat bersenang-senang dengan gameplay on-rail shooter yang dipenuhi ledakan. Rasanya game ini tidak hanya game terbaik di bulan April 2016 saja, tapi juga merupakan game Warhammer 40K yang tidak boleh dilewatkan pada tahun ini. Game kolaborasi Toge Productions dan Lito Moby ini menghadirkan aksi Endless Runner dengan menghadirkan berbagai karakter parodai superhero mulai dari Superman, kick ass, bahkan sampai gatot kaca. Tidak sekedar Endless Runner biasa, dalam pixel superheroes wannabe, kamu juga bisa menghajar musuh yang menghalang serta mengunggulkan skor untuk merekrut sidekick. Flipped Out, The Powerpuff Girls menggabungkan dua genre yang berbeda, yaitu aksi Beat'em Up dengan permainan puzzle match tray yang solid. Yang cukup menarik adalah Cartoon Network Games menggabungkan kedua permainan tadi ke transisi layar yang unik. Jika layar diposisikan secara horizontal, maka permainan akan berjalan seperti sebuah game Beat'em Up, tapi begitu posisinya dibalik menjadi vertikal, maka game ini berganti menjadi sebuah game puzzle match tray. Shuffle Cats dari King adalah sebuah game kartu dengan permainan like-nya kartu Remy, namun dengan tambahan karakter kucing lucu di dalamnya. Kamu akan merangkai kartu di tangan agar menghasilkan deretan kartu bernilai tinggi sebelum lawan mencapai tujuan yang sama terlebih dahulu. Shuffle Cats juga terasa semakin seru karena King mengintegrasikan akun Facebook ke dalam fitur leaderboard. Permainan pun terasa menjadi lebih sosial. Seri Tales of berjenis free-to-play kembali dirilis oleh Bandai Namco pada bulan April yang lalu. Tales of Link menghadirkan berbagai karakter yang sudah pernah ada dalam berbagai seri Tales of sebelumnya, dan mengemas semuanya dalam game puzzle unik dan menantang. Dengan aksi puzzle dan strategi ala RPG, game ini akan membuatmu sibuk menyelami pertarungan taktis yang cukup dalam. Baiklah, itu beberapa game terbaik Android yang muncul pada bulan April 2016 lalu. Kalau ada game bulan lalu yang kamu rasa wajib untuk dimainkan, jangan sungkan untuk berbagi dengan semuanya lewat kolom komentar. Ingin melihat video seperti ini lagi? Jangan lupa untuk klik subscribe, like video ini, dan bagikan dengan teman-temanmu. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih telah menonton!